selamat malam buat bapak yang sudah bergabung kita akan segera memulai bisa dipersiapkan dulu koneksinya sebentar lagi kita akan mulai bersama-sama untuk sama-sama kita mulai webinar kita pada malam hari ini senang sekali bisa join lagi bersama dengan bapak ibu dalam webinar pada malam hari ini cukup jauh juga ya para peserta pada malam hari ini ada dari Sumatera ada pak yang tadi ya pak wawan ya pak wawan dari Brau kemudian ada Pak Sutrisno di Batam Palopo dari Jakarta juga ada dari Bogor juga ada senang sekali bisa menyapa bapak dan ibu semua para peserta webinar kami dari PT Java Global Futures salah satu broker lokal yang ada di Indonesia yang sudah yang sudah terlegitimasi mendapat persetujuan dari Busa Berjangka Jakarta dan Badan Pengawas Perdagangan dan Komoditi bersama saya Wakil Pialang dari PT Java Global Futures nama saya Swendi Simanjuntak saya sebagai analis di PT Java baik kita akan mulai webinar kita pada malam hari ini yang berjudul adalah cara optimalkan trading scalping day trade dan long term ya sambil menunggu yang lain tapi kita tidak terhalang dengan sambil menunggu ya kita langsung saja apakah semuanya bisa mendengar dengan baik bapak ibu ya semoga tidak ada gangguan baik di gambar maupun di suara baiklah cara optimalkan trading scalping day trade dan long term ya dalam trading forex gold ya atau futures ini ada bermacam-macam tipe dalam trading ya atau gaya trading ya macam-macam ya ada beberapa macam ya tidak bisa satu macam tapi ada beberapa macam kita lihat disini ada tiga tipe trader atau tipe cara trading ya bisa dibilang trader-nya pelakunya atau cara trading-nya ya ada tiga tipe trader disini saya kelompokkan menjadi tiga yang pertama adalah scalper yang kedua day trader yang ketiga long term trader atau swinger tentunya bapak dan ibu sekalian ada di dalam salah satu dari tipe trader ini bisa saja salah dua gitu ya artinya ya saya seorang scalper ya saya seorang day trade juga ya kadang-kadang saya swinger juga gitu ya bisa saja ya karena tidak ada acuan yang mengbatasi seorang trader harus pakai cara trading tertentu ya bebas tidak ada batasan dan tidak ada aturan-aturan harus scalper trading-nya harus day trade tidak ada ya bapak dan ibu juga sudah familiar dengan istilah-istilah ini ya tipe-tipe trading ini karena sudah menjadi pelaku jika bapak dan ibu memang sudah trading ya dengan real account salah satunya mungkin pernah coba jadi scalper pernah coba jadi day trader dan sebagainya nah apa sih itu scalper apa itu day trader apa itu swinger ya sebelum kita lebih jauh kita kenali dulu ya apa itu masing-masing scalper scalper atau seorang trader dengan cara teknik scalping apa itu trading dengan profit sedikit ya atau profit yang kecil-kecil ya dengan pips kecil atau dengan poin kecil beberapa dolar tetapi bisa masuk atau open posisi beberapa kali ya kalau day trader seorang trader yang trading harian ya jadi bisa trading memanfaatkan arah trend harian ya biasanya taking profit atau target keuntungan yang dikejar adalah cukup lumayan sedang ya lebih tinggi dari scalping yang ketiga long term trader long term artinya seorang trader yang tradingnya jangka panjang bisa disebut juga sebagai swinger trading gaya ini biasanya cukup panjang ya bisa menahan posisi agak lama ya lebih dari sehari dua hari bahkan bisa dibilang seminggu atau lebih ya tentunya target yang dikejar juga target yang cukup besar nah bapak dan ibu sekalian termasuk ke dalam tipe scalper day trade atau swinger ya bapak ibu sendiri yang bisa menjawab itu ya disini tidak ada yang bilang bahwa oh tipe trading saya lebih bagus dengan cara scalping oh saya dengan cara day trade lebih aman oh saya long term semuanya tentunya memiliki kebaikan-kebaikan dan kekurangannya masing-masing ya pak Daniel Budi dari mana pak bisa dituliskan asal kotanya ya ada juga pak kusuma indra selamat malam oke makin malam akan makin banyak yang bergabung ya karena tentunya judul webinar malam hari ini sangat penting juga ya kepada setiap bapak dan ibu karena memang masing-masing kita adalah seorang trader ya jika kita sudah ikut dalam real account ya oke baik nah ini adalah gambar-gambar tipe seorang trader ya ya macam-macam ya dari bentuk raut mukanya ya kita lihat ya tapi saya tidak perlu menjelaskan lagi ini hanya hiburan saja ya termasuk di mana kira-kira ya bapak dan ibu bapak dan ibu ada di dalam golongan trader yang mana nih waktu lagi trading kira-kira aduh trading itu dibayangkan gimana menyenangkan gak sih trading itu atau aduh sesuatu yang rumit atau sesuatu yang membuat kepala jadi tertekan atau bagaimana ya masing-masing orang beda-beda dalam memandang trading ini baik saya mengulas dulu tentang scalping ya baik selamat malam Pak Daniel Budi dari Lumajang Jawa Timur ya scalper ya atau teknik yang menggunakan scalping ya seorang trader yang memakai gaya scalping ya seorang scalper adalah seorang yang cukup pemberani nah jadi scalper itu seorang yang cukup pemberani kenapa dia dikatakan pemberani ya karena seorang scalper ini dapat melihat peluang terkecil di market dan peluang yang sekecil itu bisa dijadikan profit atau bisa mendulang dolar ya jadi hebatnya seorang scalper ini dia dapat memanfaatkan peluang yang kecil di market ya bahkan dalam waktu yang singkat time frame yang durasinya paling paling sedikit ya atau paling singkat tapi dapat dijadikan profit atau dolar ya seorang scalper ini dapat melihat peluang naik turunnya harga dalam durasi 1-5 menit ke depan ya jadi gaya trading scalping ini durasinya tidak panjang-panjang ya 1-5 menit ada peluang bagus keluar market sudah dapat profit hebat bukan ya hebat makanya banyak orang yang seorang scalper ya dia sudah biasa scalper ya akan sulit atau tidak mau ikut jadi seorang swinger atau day trader ya kenapa? karena dia bisa melihat peluang itu ada ya jadi bukan dikatakan tidak ada peluang atau tidak ada kesempatan buat open posisi yang bisa bikin profit ternyata peluang itu selalu ada ya kalau bagi gaya trading yang day trade mungkin ketika melihat harga masih satway dia tidak berani open posisi ya atau ada kemungkinan wait and see gitu ya pernah dengar ya bapak ibu ya wait and see kenapa wait and see tunggu mau ada berita tunggu ya sebentar lagi ada news atau ada testimony atau ada kebijakan bank sentral dan semacamnya gitu ya tapi scalping tidak perlu hal itu ya dia cukup cari peluang ya dalam time frame yang kecil cukup cari profit yang tidak terlalu besar dan keluar market dengan cepat dengan membawa dolar demi dolar oke jadi ini adalah seorang scalper ya jadi kalau teknik tradingnya scalping ya bapak ibu ya jangan berharap atau menunggu profit yang besar ya harus konsisten dengan gaya trading masing-masing misalnya waktu anda memulai untuk open posisi atau untuk memulai untuk masuk ke pasar ya anda punya strategi saya mau ambil profit singkat atau sedikit mungkin 5-10 poin ya konsisten dengan gaya tersebut ya konsisten dengan gaya tersebut terus lakukan terus lakukan terus lakukan ya karena dalam trading ini kita perlu yang namanya konsistensi ya kalau kita tidak konsisten hari ini kita profit atau jam ini kita profit belum tentu 4 jam kemudian kita bisa profit ya bisa saja tadi kita sudah profit 10 pips kita mau trading lagi 2 jam kemudian tapi karena terlalu percaya diri ya akhirnya karena tidak sesuai lagi dengan konsisten dengan gaya tradingnya atau cara menganalisanya seperti sebelumnya bisa merusak juga yang tadinya dengan 10 pips sudah cukup harus keluar pasar tapi karena terlalu percaya diri mau lebih lagi 20 pips tapi dengan cara scalper tidak bisa jadi harus konsisten dengan gaya trading yang sudah diakini oke nah seorang scalper punya dasar analisa ya dalam dia menganalisa pergerakan harga ya apa dasar analisa bagi seorang scalper yaitu adalah menganalisa pergerakan harga ya dari grafik yang terkecil dari periode grafik harga artinya time frame yang paling singkat tidak perlu atau tidak membutuhkan waktu yang lama untuk masuk posisi dan keluar posisi jika ada pilihan grafik 5 menit 15 menit 30 menit 1 jam 4 jam dan harian seorang scalper memilih grafik 5 atau 15 menit untuk masuk pasar bisa posisi buy atau bisa posisi sell itu ya untuk melihat tren umum atau menganalisanya pergerakan harga kemana seorang scalper cukup perlu untuk melihat pergerakan harga dalam grafik 4 jam atau H4 dan H1 jadi arahnya mau kemana pakai time frame yang lebih besar yaitu H4 dan H1 tetapi untuk open posisi untuk open posisinya menggunakan time frame yang lebih kecil jadi ini juga untuk refresh bapak dan ibu yang trading bike scalper atau dan lain-lain lagi menganalisa pergerakan harga kemana memang harus menggunakan time frame yang lebih besar misalnya daily weekly ya itu bagi yang day trader bagi seorang scalper cukup H4 dan H1 untuk menunjukkan dalam 1 jam ke depan atau 4 jam ke depan pergerakan harga cenderung naik atau turun tetapi untuk ambil posisi untuk open posisinya pakai time frame yang paling kecil bisa 1 menit bisa 5 menit ini adalah tipe seorang scalper apakah bisa saya jadi seorang scalper bisa bisa apakah bisa untung menjadi seorang scalper bisa kalau dilihat broker lokal ada ada tax komisi tentunya target yang dicapai 5-10 poin itu adalah net profit ya bapak dan ibu ya jadi kalau net profit 5-10 pips setiap kali open posisi sementara ada banyak pairs yang diperdagangkan di forex ya misalnya setelah mendulang profit 10 poin atau 10 dolar di euro USD kemudian analisa lagi ada peluang untuk open posisi di GBP USD masuk lagi dalam setengah jam sudah keluar kemudian coba lagi peluang adalah di AUC USD open posisi 15 menit sudah exit dapat 10 poin bukankah itu lumayan ya bapak dan ibu ya dengan profit yang tidak terlalu besar bapak dan ibu bisa manfaatkan dengan meningkatkan volume lotnya kalau tradingnya 0,1 bisa profit 10 poin dengan 10 poin tetap sama targetnya 10 pips ya 10 poin atau 10 dolar bapak dan ibu bisa tingkatkan 0,2 atau 2 ya atau lot yang lebih besar sesuai dengan margin yang ada oke selamat malam buat yang baru bergabung ada bapak ilo ya selamat malam ada pak pak ilo disini ya yang baru bergabung oke selamat malam pak asmi ada ibu budiani selamat malam ada pak daniel ada pak eko ada pak heri pak ilo pak iwan semuanya selamat malam pak kurniawan baik yang baru bergabung yang baru bergabung selamat malam semuanya bapak-bapak sekalian senang sekali bisa menyapa bapak dan ibu sekalian pada webinar pada malam hari ini ya webinar ini baru jalan sekitar 17 menit ya kami baru mengulas tentang scalper ya jadi saya ulang sedikit ada 3 tipe atau gaya trading di forex dan gold ini atau future ya yang pertama adalah scalper atau scalping ya day trader yaitu trading harian yang memanfaatkan waktu dalam sehari kemudian ada long term trader atau swing trade ya baik terima kasih yang ada di Sulawesi cukup banyak ya ada dari Pak Lopo tadi juga ada dari Makassar ya terima kasih baik saya ulang lagi sedikit analisa seorang scalper ya tidak perlu tidak membutuhkan waktu yang terlalu panjang cukup bisa melihat pergerakan harga dari H1 dan H4 ini adalah untuk menganalisa ya menganalisa trend harga itu dalam 1 atau 4 jam ke depan apakah naik atau turun kemudian untuk open posisinya adalah time frame yang lebih kecil 5 menit 15 menit 30 menit ya atau bisa juga 1 menit tentunya seorang scalper ini konsisten dengan target profit yang juga tidak terlalu besar ya misalnya 10 5 10 atau 15 tips dalam sekali open posisi seperti tadi saya sampaikan ya bahwa asal kita konsisten dengan gaya trading kita kita bisa dapat mendulang profit ya nah nah teknik trading scalping ini juga punya kelemahan ya bapak dan ibu ya kenapa karena dalam keseriannya scalper harus atau selalu melihat perkembangan grafik dalam 1 sampai 10 menit jadi harus standby terus ya nah gimana jika terjadi berbalik arah dengan cepat ya terjadi pembalikan arah dengan cepat ya karena tidak ada tidak kita tidak tahu misalnya ada apa yang menyebabkan harga bergerak dengan cepat nah kalau terjadi demikian kemudian si tradernya tidak segan-segan menutup posisi maka floating loss ya bisa lebih besar daripada target profitnya ya nah jika frekuensi posisi close ya yang salah ini berulang-ulang atau lebih dari sekali ya sementara profitnya kan tidak terlalu besar maka ini dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar juga nah tetapi bagaimana dengan kekuatannya atau keunggulan daripada teknik scalping keunggulannya adalah dalam waktu sehari seorang scalper dapat masuk ke pasar bisa 5 sampai 10 kali open posisi ya tentunya bisa pada pair yang sama bisa juga pada pair yang lain ya karena di forex dan gold ini tersedia banyak sekali pair ya baik forex maupun commodity ya nah jadi anda dapat memilih pair mana yang tersedia ya yang sudah dianalisa kemudian bisa dapat peluang ya kita bisa masuk 5 sampai 10 kali ya jadi bisa 5 sampai 10 kali open posisi bisa dengan pair yang sama atau pair yang berbeda hal ini bisa membuat peluang keuntungan dari trading lebih besar ya dan waktu juga tidak terlalu lama menunggu sampai close posisi ya seorang scalper harus mutlak ya menguasai analisa teknikal karena memang ini murni ya pergerakan secara teknikal yang dipantau terus oleh seorang scalper dan seorang scalper ini juga harus stand by artinya harus matanya jeli memperhatikan pergerakan market ya dalam waktu yang tidak terlalu lama ini ya jadi jangan ditinggal lagi pasang posisi kemudian ditinggal oh itu tidak tidak bisa ya nah seorang scalper ini ya bisa juga meraih keuntungan ya ketika bisa beberapa kali open posisi meskipun target yang dicapai tidak terlalu besar 5 pip 10 pip tapi kalau 5 sampai 10 posisi dengan frekuensi yang probabilitasnya profit ya itu sudah bisa mengalahkan seorang yang day threat gitu ya atau orang yang sedang ada dalam posisi swing threat ya menunggu ya sampai profitnya tercapai gitu ya jadi ada untung ada kelemahannya juga ya bagi seorang scalper tidak dibutuhkan waktu yang lama ya tidak perlu trading per jam-jam duduk di depan laptop ya tapi bisa profit misalnya 10 menit 15 menit 30 menit ya atau 1 jam oke oke nah tips dari saya adalah untuk scalper kalau bapak ibu bilang oh iya ya ternyata scalping ini bagus juga nih mungkin bisa berpikir seperti itu pada malam hari ini ya oh iya kenapa saya tidak coba scalper selama ini saya menginginkan profit 50 pips 30 pips sekali open posisi dan kadang tercapai kadang juga tidak tercapai floating profit floating loss floating profit floating loss akhirnya menginap dan sebagainya saya coba memberikan tips bagi bapak dan ibu yang mau mencoba scalper ya konsisten dengan gaya trading dengan target profit 5 sampai 10 pips setiap open posisi ya jadi kalau ada peluang di euro 5 sampai 10 pips keluar ya kemudian cari lagi peluang di GBPUSD 5 sampai 10 pips sudah tutup posisi kemudian cari peluang yang lain ya dan jangan terpengaruh atau jangan terpancing ya untuk ingin dapatkan target profit yang lebih besar misalnya sekali-sekali tadi sudah 10 pips maka open posisi kali ini saya mau 30 pips hati-hati ya lebih baik konsisten dengan gaya trading anda kemudian tingkatkan volume lot ya jika margin masih atau equity masih memungkinkan untuk meningkatkan lot oke itu kita sudah bahas scalper sekarang kita bahas ya baik bapak dan ibu kita lanjut ya ada yang sudah bergabung lagi pak Udi Kapri selamat malam bisa disebutkan nama dan kota asalnya ya pak ya biar semua para peserta ini juga tahu bahwa peserta webinar pada malam hari ini ya dari jarak yang cukup jauh ya tapi pada malam hari ini bisa bertemu di dalam kesempatan webinar bersama-sama baik kita mengulas sekarang tentang day trade ya atau trading harian day trader berarti ya jadi orang yang melakukan day trade ini adalah day trader nah seorang yang sebagai day trader analisa yang digunakan adalah baik fundamental maupun teknikal jadi ada penggabungan antara fundamental dengan teknikal kalau fundamental tentunya bapak dan ibu harus memperhatikan rilis data-data ekonomi yang ada di forex factory atau di sumber lainnya yang akan dirilis pada hari itu tentunya kita tentukan apa yang penting atau apa yang menjadi penggeraknya yang berhubungan dengan pairs mata uang atau komoditas yang akan kita tradingkan kemudian digabung dengan analisa teknikal untuk analisa teknikal ya tradingnya mengikuti arah trend harian atau time frame daily ini wajib ya harus buka dulu time frame daily ya D1 dulu kemudian H4 ya jadi D1 ini perlu diperhatikan adalah untuk mengetahui arah trend harian atau kecenderungan arah pergerakan hari ini mau kemana naik turun sideways atau wet and see gitu ya ada yang sedang ditunggu seperti itu dari time frame yang diperhatikan D1 H4 dan juga H1 untuk open posisi time frame yang lebih kecil ya sistem trading menggunakan TP dan SL karena tradingnya harian diusahakan dalam satu hari sudah close posisi supaya tidak menginap atau terkena swap dan sebagainya ya selain terkena swap ya bapak dan ibu terkena juga nanti efek psikologi ya kenapa efek psikologi karena pikiran akan ikut terbayang-bayang ada posisi ada posisi ada posisi ya mau tidur masih teringat uh ada open posisi yang masih menggantung ya di kantor masih ingat lagi uh ada posisi yang belum ditutup ya jadi selain kena swap kena juga efek psikologi ya jadi gunakan target profit dan juga batasi kerugian dengan stop loss ya dalam trading kita perlu sekali bapak dan ibu untuk berani tutup kerugian ya jadi kan ada fasilitas untuk stop loss jadi kita gunakan stop loss supaya kalau analisa kita salah open posisi yang sudah terlanjur ya harga berbalik arah dari yang kita harapkan maka kita berani pasang stop loss dengan tentunya dengan membaca analisa secara teknikal baik selamat malam Pak Udi Kapri dari Palu ya ini temennya Pak Ilo berarti nih dari Sulawesi ya juga tadi ada bapak yang dari Palopo baik saya senang sekali banyak peserta dari luar Jawa ya pada malam hari ini ya nah target profit untuk day trade adalah sekitar 30-50 pips setiap open posisi bisa juga 20 pips bisa juga 25 pips boleh yang pasti di atas dari target seorang scalper ya oke jadi sekali lagi jangan lupa kombinasi analisa fundamental dan analisa teknikal kita rilis data ekonomi yang high impact yang akan berhubungan dengan mata uang atau komoditas yang akan kita tradingkan jangan disepelekan tentang fundamental ini bapak dan ibu ya jangan terlalu percaya diri juga dengan analisa teknikal sehingga mengabaikan fundamental oke jadi harus kombinasi fundamental dan teknikal bagaimana caranya misalnya sebagai seorang day trader kita sudah menyiapkan hari ini saya mau trading euro ya bapak dan ibu misalnya mau trading euro usd tapi pada hari ini ketika bapak ibu lihat kalender ya kalender forex ada pertemuan bank sentral eropa pada pukul 18.45 dan press conference pada 1930 ya pada saat ini gitu biasanya kalau ada high impact ya agenda agenda fundamental yang sangat penting seperti pengumuman suku bunga pertemuan bank sentral maka pasar akan fokus dan cenderung wait and see artinya menahan diri untuk masuk posisi sampai dirilisnya hasil daripada pertemuan bank sentral atau data-data yang akan dirilis seperti bapak ibu ketahui euro USD hari ini saja ya bergerak tidak terlalu banyak dari sesi Asia sampai Eropa tetapi begitu ECB mengumumkan suku bunga maka mulai fluktuatif ya jadi perhatikan fundamental dan teknikal ya perhatikan arah arah pergerakan harga D1 kecenderungan hari ini harga mau kemana ya kecenderungan apakah trendnya daily itu bullish atau bearish ya apakah hari ini akan lanjut bullish atau lanjut bearish oke day trader ya day trading seorang trader ini harus memperhatikan kedua basis yaitu teknikal diperhatikan fundamental juga diperhatikan sebelum open posisi nah ini perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu ya terkadang kedisiplinan seorang trader bisa luntur karena terlalu memaksa untuk masuk pasar ya mungkin ada Bapak dan Ibu yang ya yang sepertinya wah ini mengena nih kepada saya ya bener nih kadang-kadang saya suka memaksakan diri untuk open posisi ya padahal belum melihat ada forex calendar ya padahal hari itu ada satu event penting ya pada mata uang yang akan saya tradingkan tapi karena terlalu memaksakan diri udah open posisi dari pagi misalnya padahal market akan satway wait and see menjelang rilis data tersebut ya jadi dengan mengikuti suatu tren atau berita fundamental tertentu seorang day trade dapat mengabaikan sistemnya sendiri ya jadi harus memperhatikan kedua basis analisa yaitu teknikal dan fundamental ya selamat malam juga bagi yang sudah bergabung lagi pada malam hari ini di saat kedisiplinan cowokan trader diabaikan maka saat itulah kerugian sudah di depan mata bapak dan ibu ya sudah di depan mata di depan pintu tinggal menunggu waktu ya akan menyerang ya artinya kalau kedisiplinan sudah diabaikan awalnya sebelum open posisi sudah punya sistem trading tapi psikologi memaksakan diri untuk open posisi ya saat itu hati-hati bapak dan ibu maka ada bahaya kerugian yang siap untuk menerka ya oke coba kita lihat sekarang ini adalah AUC USD ya AUD USD time frame daily AUD USD time frame daily ini cat hari ini ya kita lihat disini kalau grafik ini grafik daily bapak dan ibu semuanya satu batang ini satu hari supaya bisa melihat histori jauh ke belakang maka kita rapatkan ya candle nya ya kita rapatkan jadi bisa melihat harga dalam jauh ke belakang nah AUD USD atau mata uang dolar Australia terhadap dolar Amerika Serikat sedang bergerak bulis bapak dan ibu ya nah ini sedang bergerak bulis nah di minggu ini saja mulai dari Senin sampai hari ini candle terus bergerak naik ya bulis kalau dilihat pergerakan harga AUD USD itu sudah mencapai resisten resistennya ya seperti ini resisten ini adalah resisten resisten yaitu harga tertinggi sebelumnya ya nah ketika resisten ini di break atau dilewati oleh harga saat ini maka harga akan terus lagi mencetak harga lebih tinggi atau higher lagi higher high higher high higher high nah setelah melewati resisten ini ada lagi harga tertinggi yang menjadi resisten atau target para trader selamat malam Pak Bayu Gunawan salam kenal Pak Bayu Gunawan dan senang bersetemu dengan Bapak pada malam hari ini dalam acara webinar ya sekali lagi kita lihat disini ini adalah harga yang terakhir disentuh oleh AUD USD pada kira-kira ya waktu itu bulan Maret atau pertengahan April atau awal April 2016 ya disini ya bahkan untuk harga yang terakhir ini waktu itu masih di 78 ya sekarang AUD sudah di 79 bahkan tadi pagi sudah 7,988 oke jadi kalau naik mau kemana terus kita lihat historical datanya ya angka yang sebelum-sebelumnya ini perlu diperhatikan bagi seorang day trader artinya kenapa saya perlihatkan cat ini supaya menunjukkan kepada bapak dan ibu bagi bapak ibu yang seorang day trader harus membuka time frame daily ya harian apakah pergerakan harian itu akan melanjutkan trendnya bulis ya atau bisa juga masih dalam trend trend bulis tapi ada kecenderungan korektif di hari itu ya coba kita buka ya bagi seorang day trader ya trading harian harus memperhatikan time frame daily kalau lihat disini AUD USD bergerak dalam trend bulis atau tetapi bagi seorang day trader artinya adalah harus benar-benar mengetahui pergerakan hari ini apakah masih melanjutkan trend bulis ya atau ada kemungkinan untuk korektif ya kalau bapak dan ibu hari ini melihat cat AUD USD ya kita lihat memang trendnya naik tapi sempat terjadi korektif ya sempat terjadi korektif bergerak turun cukup jauh ya setelah mencapai target yang dicapai oke nah untuk day trader ya trading sebaiknya adalah follow trend artinya mengikuti trend ini yang bagus ya jadi ikuti trend trend besarnya lihat grafik D1 lihat grafik H4 untuk melihat trend atau kecenderungan pergerakan harian oke jadi kalau follow the trend ya kalau trendnya bulis maka strategi adalah open posisinya adalah untuk open posisi buy atau beli ya itu kalau kita lihat bahwa trend trend hari itu masih kuat untuk bulis ya jadi follow trend trend adalah yang paling bagus ya jadi jangan melawan trend oke nah tetapi uniknya trading forex ini adalah kita tidak harus atau ada keharusan follow trend bisa nggak saya nggak follow trend karena ada peluang untuk koreksi dan sebagainya coba lihat bapak dan ibu ini adalah grafik aud usd h4 yang tadi sore saya sudah screenshot ya jadi dalam pergerakan h4 hari ini pagi tadi ya harga bergerak naik ke 0.7988 kalau bapak dan ibu pakai pivot point ya baik pivot point fibonacci atau pivot point yang manual harga 7.988 itu adalah area resisten 2 ya ada di area resisten 2 jadi harga bergerak naik dengan cepat ke resisten 2 nah begitu tercapai resisten 2 harga dengan cepat lagi turun bahkan melewati level pembukaan tadi pagi turun kemudian candle h4 berikutnya bergerak turun lagi ya nah artinya apa bagi so-andai trader dia bisa follow trend ya trendnya kan bullish ya bisa juga follow trend ya tapi perhatikan juga di h4 ya apakah kecenderungan harga following trend ya atau ada kecenderungan korektif pada h4 berikutnya ya ini coba lihat nah saya gariskan di sini dalam h4 saya gariskan sebuah trendline trendline support jadi titik terendah dengan terendah yang berikutnya saya gariskan di sini terbentuk garis support trendline nah pada harga candle h4 berikutnya pergerakan harga turun melewati melewati garis support trendline nah disitu seorang day trader dapat melihat bahwa harga akan cenderung bergerak koreksi ya nah ini ada peluang untuk open posisi bagi seorang day trade ya yang tradingnya perlu ambil posisi 30 sampai 50 pips sekali open ya jadi memanfaatkan 30 pips ini ya dari atau mengejar 30 sampai 50 pips ini memanfaatkan dari pergerakan korektif pada h4 itu memungkinkan juga ya ini sekalian kita belajar untuk analisa day trade ya nah disini ada harga untuk lower ya lower yang terdekat ya nah ketika harga akan turun lewatin lower ini maka hati-hati apakah trend bullishnya akan berlanjut besok atau bisa juga ini akan turun lagi ke level terendah berikutnya ya jadi meskipun hari harian AUDUSD trendnya bullish ya mingguan juga bullish tapi dalam hari itu kecenderungannya following trend atau ada corrective itu bisa kita lihat dari h4 disini saya menggunakan indikator RSI relative strength index dilihat pada RSI di time frame h4 grafik atau sinyal RSI turun dari area over bow ya dari area 70 dia mulai menukik ke bawah saya meyakini atau menggunakan RSI ini ya melihat indikator ini ya cukup bagus juga kenapa sesuai dengan namanya indikatornya relative strength index indeks kekuatan yang relatif artinya apa dia menunjukkan yang lagi kuat ini turun dalam h4 AUDUSD kuat untuk turun gitu ya meskipun daily trend lagi bullish tetapi h4 turun nah anda mau memanfaatkan pergerakan h4 ini atau masih menunggu saja saya ikutin trend aja bullish jadi mungkin nanti harga turun sampai berapa saya buy lagi gitu ya jadi daily trend ini bisa juga kita manfaatkan ya following trend atau ambil korektif yang penting kita pahami ya pergerakan pada time frame D1 dan H4 ya disini kita lihat ya jadi ada batasan koreksinya yang perlu kita perhatikan jadi ada bantuan indikator atau bapak dan ibu pakai indikator yang lain juga silakan saja ya kalau indikator itu memang sudah bapak dan ibu kuasai ya dan cukup bagus menurut bapak dan ibu oke sekarang lanjut sistem long term trade ya jadi seorang long term trader atau swinger bisa disebut juga swinger ya nah teknik ini adalah teknik trading jangka panjang dengan melihat time frame yang lebih panjang dan target yang dicapai juga cukup besar bisa 100 sampai 200 pip setiap kali open posisi atau bahkan lebih ya dasar analisa untuk trading jangka panjang ini ya atau swing ini adalah kombinasi analisa fundamental dan teknikal ya perhatikan perhatikan forex calendar dalam satu pekan ke depan ya atau satu pekan yang berjalan ini jadi jangan cuma harian tapi juga satu pekan diperhatikan ada berita-berita fundamental apa yang menjadi penggeraknya kemudian teknikal perhatikan atau analisa dengan baik pergerakan harga dalam time frame weekly ya dan juga daily jadi mesti mengetahui pergerakan harga mingguan dan hariannya cenderungnya mau kemana ya bulis atau bearish bahkan apakah lanjutkan trend atau ada koreksi ya tentunya long term trader ini atau long term trade ini bagi seorang swinger ya kalau berani memakai sistem trading seperti ini ya harus punya strategi trading dengan margin yang cukup besar ya jadi modalnya harus besar ya bapak dan ibu ya kenapa karena dapat juga mengantisipasi apabila terjadi pergerakan harga yang berlawanan arah ya masih bisa ditahan dengan kemungkinan berapa ratus poin ketika terjadi floating loss nya ya long term trader atau swinger ini biasa digunakan oleh para fund manager ya para trader trader besar karena mereka memang tidak terlalu pusing dengan dengan perubahan pergerakan harga dalam harian ya atau H4 H1 mereka tidak terlalu pusing tetapi mereka meyakini suatu analisa ya arah ya jauh ke depan bisa mingguan bahkan lebih daripada seminggu dua minggu tentunya dengan target yang besar yang akan dia dia capai ya tapi tentunya harus punya strategi trading ya taking profit dan loss nya yang sudah diketahui dan margin yang cukup besar ya jangan menahan posisi terlalu lama tetapi margin atau ekuitas tidak mencukupi baik swing trade time frame yang digunakan weekly dan daily ya bapak dan ibu disini lagi kita perhatikan untuk AUD USD ya nah ini saya screenshot untuk time frame weekly nah di minggu ini kita lihat ya bagaimana pergerakan AUD USD sudah mencapai resistance sebelumnya ya nah resistannya lagi yang terjauh adalah yang sudah dicapai yaitu harga pada kira-kira bulan Mei 2015 jadi harga AUC saat ini di level 0.79 sekian-sekian adalah harga yang disentuh terakhir kali waktu bulan Mei 2015 artinya harga 2 tahun yang lalu ya jadi AUD USD bergerak bulis dalam beberapa pekan terakhir ini nah ini tentunya bagi seorang swing thread sudah diprediksi ya jauh-jauh hari mereka sudah meyakini secara fundamental AUC maupun secara teknikal mingguannya atau bulanannya akan bergerak naik nah setelah dia break out level resistance yang sudah dicapai ini target berikutnya adalah ini Bapak dan Ibu ya level di atas 0.8 ribuan ya jadi di atas 0.8 ribu artinya AUD USD harganya sekitar 8 8 sen ya 8 sen dolar ya artinya 1 1 AUD adalah 8 8 sen ya dolar Amerika Serikat 0.8 sekarang jadi AUC sudah bergerak dalam tahun ini cukup besar juga bagi swing trade ya peluang profit cukup besar ketika melihat harga sudah break out resisten-resisten yang yang ada ini ya jadi bisa pasang lagi open posisi sampai ke level resisten berikutnya di 0 poin di atas 0.8 0.0 sekian-sekian ya ini adalah kita sudah bahas beberapa metode atau tipe-tipe trading ya gaya trading nah bapak dan ibu sekalian saya rangkumkan ya sedikit jadi masing-masing metode trading punya kelebihan dan kekurangannya tidak bisa misalnya bapak bayu gunawan wah saya saya scalping saya rasa scalping paling bagus dibanding day trade atau dibanding swinger nanti kemudian Pak Indra Kurniawan mengatakan wah tidak day trade lebih bagus karena kalau day trade tidak harus memplototin market ya bisa taking maaf bisa open posisi pending order misalnya ya tidak mengganggu jam harus mengerjakan pekerjaan kantor dan sebagainya ya atau seorang yang swinger mengatakan wah lebih enak swing karena tidak terlalu pusing dengan pegangan haknya tiap hari mau kemana yang penting yakin aja nanti akan naik dalam jangka waktu yang sudah diprediksi artinya semua gaya trading punya kelebihan dan kekurangan tidak ada yang sempurna atau yang paling tepat dibanding gaya trading yang lain ya sekarang setelah bapak dan ibu punya gaya trading yang menurut bapak dan ibu bagus ya bagaimana caranya untuk bisa berhasil atau bisa meraih profit demi profit setiap kali trading ya karena market ini kan kadangkala tidak bisa diprediksi dengan tepat ya tapi bagaimana caranya dengan metode trading yang kita gunakan bisa menghasilkan profit caranya adalah kita harus konsisten ya dan juga kita harus memanage psikologi kita ya jadi kalau saya ulang lagi ya kalau saya sebagai seorang scalper ya bagi saya profit 5 sampai 10 pip sudah cukup menguntungkan ya sebaiknya konsisten dengan gaya trading seperti itu ya tinggal saya tingkatkan saja volume lotnya tinggal naikkan 0,2 atau 2 lot atau 3 lot dan sebagainya keuntungannya adalah lebih cepat meraih profit dengan waktu yang cukup singkat tidak harus menunggu lama karena menunggu 50 pip 100 pip dan sebagainya ya nah buat yang day trade juga konsisten dengan gaya trading yang sudah ada perhatikan D1 perhatikan H4 ya perhatikan analisa fundamentalnya juga berita-berita apa yang akan mempengaruhi pergerakan market pada hari itu ya pasang TP dan pasang stop loss ya tentunya jangan dibiarkan ya kemudian bagi yang seorang swing ya pahami pergerakan harga dari time frame weekly ya kemudian juga pahami berita-berita fundamental apa yang akan mempengaruhi pasar dalam seminggu ke depan atau dalam dua minggu ke depan atau tiga minggu ke depan dan sebagainya ya untuk seorang swing trade jangan lupa siapkan modal yang lebih besar daripada gaya yang biasa oke Pak Su Trisno disini ada pertanyaan kalau scalper pakai stop loss dan take profit juga ya ya saya jawab saja langsung ya Pak kalau scalper itu karena dia cenderung stand by ya cenderung stand by atau berada memperhatikan harga ya jadi bisa dipasang stop loss bisa juga nanti cut cut manual karena kan sedang benar-benar memantap harga ya sedang stand by perlu juga pasang stop loss ya atau stand by apabila kita sudah mengukur ya ketika terjadi pergerakan yang berlawanan arah misalnya 30 pips atau 50 pips kita cut loss ya demikian juga kalau profit 5-10 pips sudah profit artinya net ya sudah di luar potongan komisi dan sebagainya langsung tutup manual atau take profit ya lakukan itu dengan konsisten saya rasa kita bisa mengendalikan ya psikologi ya dengan baik ya seorang scalper jangan tergiur atau terpancing untuk mau take profit jadi 50 pips atau 100 pips sebaiknya jangan ya tetap konsisten dengan 5-10 pips 15 pips kemudian tinggal tingkatkan saja untuk volume loadnya baik Pak Ruslan untuk scalper indi apa yang paling bagus digunakan ya sebenarnya indikator itu adalah alat bantu saja ya Pak ya bisa juga tidak pakai indikator kalau misalnya bagi bapak dan ibu yang yang biasa menggunakan candlestick saja tanpa indikator itu bisa menggunakan time frame M15 M30 ya atau lebih kecil kemudian tarik support resisten dalam dalam time frame tersebut ya atau bisa menarik garis harga tertinggi dengan terendah ya nanti pergerakan harga membentuk pola seperti segitiga ya atau berbentuk seperti bendera atau flag ya ketika terjadi penembusan breakout break break high break low daripada garis trend line tersebut Anda bisa open posisi nah untuk indikator ya bisa juga menggunakan indikator moving average ya sebagai penentu arah untuk trend ya dan untuk oscilatornya bisa memakai apa RSI ya bisa juga menggunakan RSI gitu ya baik untuk webinar pada malam hari ini materi sudah saya sampaikan semoga malam hari ini bisa membantu bapak dan ibu dalam trading forex dan gold selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati